Beda suaranya Alhamdulillah Di siang hari yang berbahagia ini Di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah SWT masih memberikan kepada kita Begitu banyak kenikmatan Yang tentu patutnya kita syukuri kenikmatan tersebut Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Tidak untuk di dalam bermaksiat kepadanya Terutama nikmatan Iman dan nikmat Islam Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita Nikmat yang tentu harus kita jaga Sampai ajal menjemput kita Iman dan Islam adalah merupakan suatu tanda Bahwa ketika Allah mencintai seorang hambanya Allah jadikan dia sebagai seorang yang beriman Allah memberikan dunia Memberikan harta memberikan dunia kepada siapapun Orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai Akan tetapi Allah SWT tidak pernah memberikan iman Kecuali terhadap orang yang dia cintai Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercura limpahkan Bepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Bepada keluarga, kepada para sahabat dan kepada kita Selaku umatnya sampai akhir zaman Jadi insya Allah di siang hari ini Atau dimulai dari minggu ini Kita akan membahas atau mengkaji Kitab yang dinamakan dengan Same atau Syekh Ya'ul Kitab ini karangan Dari Syekh Jamil Halim Beliau menghimpun Di dalam kitab ini Perkataan-perkataan Syekh Abdullah Al-Harari Makanya dinamakan Same atau Syekh Ya'ul Artinya apa saya mendengar Syekh Guruku yang dimaksud adalah Syekh Abdullah Ya'ul Berbicara Berdawuh Jadi di dalam kitab ini Isinya adalah nasihat Arahan Petunjuk dari Guru kita semua adalah Syekh Abdullah Al-Harari Yang mudah-mudahan Nasihat ini Nasihat yang akan disampaikan Di dalam kajian ini Memiliki bekas di dalam diri kita Sehingga akhirnya kita Makin Semangat Terus upgrade Kualitas diri Menjadi Lebih baik Daripada sebelumnya Oleh karena orang yang Menginginkan Kehidupan Yang Nikmat Oleh karena orang yang Menginginkan Kenikmatan Yang abadi Kelak di akhirat Hendaknya dia Menjadikan Hari ini Lebih baik Daripada hari yang kemarin Maka dari itu Semoga Apa yang Kita Sampaikan Apa yang Apa namanya Kita tuturkan Di dalam Kajian ini Tentang Nasihat Nasihat Syekh Itu Berbekas Di dalam hati kita Sebenarnya mungkin Sudah banyak Nasihat Nasihat Dari buruk kita Sering kita dengar Atau bahkan Kita Hafal Nasihat tersebut Atau bahkan juga Kita Menyampaikan Nasihat tersebut Terhadap orang lain Mengajarkan Terhadap orang lain Nah Akan tetapi Orang yang Di dalam dirinya Itu tidak Memiliki Kesadaran Diri Kan tetapi Ketika seseorang Di dalam hatinya Tidak memiliki Kesadaran Diri Sebanyak Apapun Nasihat Siapapun Yang memberikan Nasihat Itu tidak Akan Pernah Apa namanya Tidak akan Pernah Bermanfaat Nasihat tersebut Para alamah Maksudkan Man Lam Yakun Min Nafsihi Wa'idhun Lam Tanfah An Hulm Mawa'id Bahwa orang Yang Di dalam dirinya Tidak ada Kesadaran Di dalam dirinya Tidak ada Kesadaran Sebanyak Apapun Nasihat Yang Disampaikan Sebanyak Apapun Atau Siapapun Yang Menyampaikan Nasihat Tersebut Tidak akan Ada Manfaat Insyaallah Apa yang ada Di dalam Kitab ini Menjadi Jalan terang Bagi kita Untuk Sama-sama Meraih Keselamatan Di dunia Dan di akhirat Menjadi Tongkat Menjadi Pecut Bagi diri kita Untuk Senantiasa Terus Semangat Di dalam Upgrade Kualitas diri Dengan Ibadah Dan Ilmu Agama Kita Mulai Mungkin Dari Para Pendengar Ada yang Belum Memiliki Kitabnya Nanti Carikan Dulu Kalau Insyaallah Kayaknya Ada PDF-nya Cuma Saya juga Lupa Nanti Kalau ada Ketemu Mungkin Bisa Di Jafri Mungkin Bisa Di Jafri Itu Saya Carikan Insyaallah Yang Pertama Disini Judulnya Adalah Tentang Islam Kala Shaykh Atau Kala Imam Al-Harari Radiyallahu Anhu Telah Meriwayatkan Al-Imam Bukhari Dan Imam Muslim Bahwa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ketika Turun Kepada Beliau Firman Allah Wa Angzir Ashira Takal Akrabin Dan Berikanlah Peringatan Terhadap Keluarga Keluarga Terdekatmu Rasulullah Mendatangi Bukit Sofa Bukit Sofa Yang Biasa Digunakan Untuk Berkawafan Rasulullah Mendatangi Bukit Sofa Kemudian Naik Di atas Bukit Tersebut Kemudian Manusia Atau Orang-orang Berkumpul Di Sekitar Tempat Tersebut Berkumpul Di Bukit Sofa Tersebut Hingga Akhirnya Datang Dari Berbagai Apa namanya Keturunan Berbagai Keturunan Kemudian Rasulullah Berkata Terhadap Mereka Wahai Keturunan Bani Abdul Muttalib Wahai Keturunan Bani Fihir Wahai Keturunan Bani Lu'ai Wahai Bani Fulan Wahai Bani Fulan Kalau Seandainya Kata Rasulullah Saya Kabarkan Kepada Kalian Bahwa Di Belakang Gunung Atau Di Belakang Bukit Ini Ada Seekor Kuda Yang Ingin Memangsa Terhadap Kalian Apakah Kalian Akan Membenarkanku Rasulullah Begitu Tanya Terhadap Mereka Kemudian Mereka Menjawab Ya Kita Akan Membenarkan Hal Tersebut Kemudian Rasulullah Melanjutkan Perkataannya Ketahuilah Semuanya Bahwa Saya Adalah Seorang Yang Allah Utus Untuk Memperingati Terhadap Kalian Semua Tentang Adanya Azab Yang Begitu Besar Maksud Adalah Azab Di Akhirat Kemudian Abu Lahab Abu Lahab Pentolan Kafir Quraish Mengatakan Celaka Kamu Wahai Muhammad Tujuannya Untuk Menyampaikan Ini Kamu Mengumpulkan Kita Semua Di Sini Artinya Celaka Dia Mengatakan Demikian Abu Lahab Dia Abu Lahab Ini Mencacimaki Terhadap Rasulullah Yang Tidak Pernah Dilakukan Cacian Tersebut Oleh Kerabat-kerabatnya Yang Lain Yang Kumpul Di Bukit Sofat Tersebut Hingga Akhirnya Turunlah Firman Allah Kepada Rasulullah Tabat Sengguhnya Yang Celaka Adalah Abu Lahab Yang Celaka Adalah Abu Lahab Itu Nasihat Pertama Tentang Muliaan Islam Kemudian Niamat Niamat Islam Adalah Ikatan Yang Paling Kuat Diantara Sesama Umat Islam Diantara Sesama Muslim Satu Dengan Yang Lainnya Gak Ada Bandingannya Dengan Ikatan Yang Lain Jadi Islam Adalah Ikatan Yang Paling Kuat Antara Satu Muslim Dengan Yang Lainnya Ada Ikatan Yang Lebih Kuat Melebihi Ikatan Ini Nah Ketika Islam Ketika Islam Merupakan Ikatan Yang Paling Kuat Maka Apa Yakunu Mutahattiman Alayna Antatah Annet Tahab Wana Tawasal Wana Tazawar Wana Tanasal Jadi Dengan Demikian Diwajibkan Atau Sudah Semestinya Maaf Sudah Semestinya Bagi Kita Untuk Saling Mecintai Untuk Saling Follow Up Berkomunikasi Untuk Saling Mengunjungi Untuk Saling Menasihati Wa Kala Radiyallahu Anhu Inna Azam Mani Amillahi Alal Bashari Wal Islam Ni'mat Yang Paling Besar Yang Allah Berikan Ni'mat Terbesar Yang Allah Berikan Terhadap Manusia Adalah Ni'mat Islam Dan Orang Yang Dikehendaki Oleh Allah Baginya Kebaikan Kebaikan Maka Allah Jadikan Dia Seorang Yang Beragama Islam Orang 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 Yang Orang Dikehendaki Oleh Allah Baginya Keburukan Baginya Kejelekan Yang Beri Menjadikan Terhadap Orang Tersebut Adalah Beragama Islam Waqala Radiyallahu Anhu Ahlul Hakki Soru Guroba Ahlul Hakk Atau Golongan Yang Benar Keadaannya Sekarang Itu Seperti Orang Orang Asing Artinya Mereka Yang Memegang Teguh Ajaran Islam Keadaannya Di Zaman Sekarang Itu Seperti Orang Asing Kenapa Karena Islam Itu Datang Dengan Keadaan Asing Dan Dan Akan Kembali Asing Sebagaimana Awal Mula Datangnya Islam Lihat Betapa Sedikitnya Mereka Betapa Asingnya Mereka Yang Di Di Zaman Memegang Teguh Ajaran Islam Banyak Sekali Ciri-cirinya Nah Sebagaimana Di Zaman Kita Atau Di Waktu Kita Sekarang Ini Ini Ada Zaman Zaman Burbat Islam Zaman Sekarang Adalah Zaman Dimana Islam Itu Begitu Asing Sangat Asing Waqala Radiyallahu Anhu Al-Islam Muafdol Ni'amatin Yutaha Al-Insanu Fi Hadhi Dunya Islam Adalah Ni'amat Yang Faling Mulia Faling Afdol Yang Allah Berikan Kepada Manusia Di Dunia Ini Alhamdulillah Ala Hadhi Ni'amah Waqala Radiyallahu Anhu Waman Lam Yakhsar Ra' Samadihi Faka Anahu Lam Yakhsar Orang Yang Tidak Rugi Orang Yang Tidak Kehilangan Modal Dasarnya Modal Utamanya Maka Seolah-olah Dia Tidak Merugi Orang Dagang Misalkan Dengan Bermodalkan Satu Juta Dagang Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Yang Kembali Hanya Modalnya Awal Yang Satu Juta Maka Orang Tersebut Pada Hakikatnya Tidak Merugi Tapi Yang Merugi Adalah Mereka Yang Kehilangan Modal Dasarnya Satu Juta Tersebut Nah Raksumaril Muslim Al-Aqidah Dan Modal Dasar Bagi Kita Seorang Muslim Adalah Aqidah Aqidah Ahlus Ahlus Sinnah Wal Jamaah Itu Ada Dalam Diri Kita Al-Jumhuru Bada Tilkal Aqidati Wa In Kossorna Fil Amal Kelompok Mayoritas Ahlus Sinnah Adalah Kelompok Mayoritas Dari Umat Muhammad Ini Mereka Lah Kaum Ahlus Sinnah Wal Jamaah Kita Sekalipun di dalam amal itu mukassir lalai. Artinya banyak sekali amalan amalan yang kita tinggalkan. Amalan-amalan sunnah yang kita tinggalkan. Meskipun kita lalai di dalam melakukan hal itu, selama kita berpegang teguh dengan apa yang diakini, dengan apa yang ditempuh oleh kelompok mayoritas, maka tetap kita adalah merupakan bagian dari ahlus sunnah wal jama'ah. Nahmadullah ala zhalika. Segala puji bagi Allah atas kenikmatan ini. Bahwa kenikmatan yang paling besar terhadap manusia di kehidupan ini adalah Allah berikan kepadanya keimanan dan Allah matikan dia sebagai seorang yang beriman juga. Itu niama terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Hidup dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman. dan juga berkata orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan jin dan manusia. Perkataan ini diambil dari firman Allah Allah yang memberikan petunjuk terhadap penduduk langit dan penduduk bumi. iman adalah petunjuk yang Allah letakkan di hati orang-orang yang dikehendaki baginya oleh Allah baginya dari kalangan jin dan manusia. Adapun para malaikat semuanya semuanya mu'min. Semuanya semuanya mu'min. Waqala radiyallahu anhu Waqala radiyallahu anhu Al-imanu sabilu salamah Keimanan adalah jalan keselamatan. Waqala radiyallahu anhu Allah unawara qulubal mu'mini nabil iman hadha nurullah Allah memberikan cahaya apa namanya memberikan cahaya petunjuk terhadap hati orang-orang mu'min itu dengan iman. Maka iman adalah merupakan petunjuk dari Allah. Waqala radiyallahu anhu Al-imanu Nurullah ta'ala Iman adalah petunjuk yang Allah berikan pada hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena dengan keimanan itu bisa menyelamatkan seseorang dari kegelapan-kegelapan kekufuran. Waqala radiyallahu anhu Kemudian Syekh juga berkata Man u'atiyad dunya walam yu'til iman waka'annama lam yu'tashay'an Orang yang dikehendak Orang yang diberikan dunia dan tidak diberikan keimanan Orang yang diberikan dunia tapi tidak diberikan iman waka'annama lam yu'tashay'an Maka seolah-olah dia tidak diberikan apapun Waqala radiyallahu anhu ahammul umuri wa'ulaha bil muhafazati alaiha astabatu alal islam Perkara yang paling penting dan yang paling utama untuk senantiasa dijaga adalah kontinunitas memegang teguh keislaman faman'amana billahi wa rasulihi dan barang siapa yang beriman terhadap Allah dan rasulnya wa saba'ala al-islam kemudian dia terus kontinunitas berpegang teguh dengan keislaman a'itajan nabal kufra artinya dengan memegang teguh keislaman itu adalah dengan cara meninggalkan dengan cara menjauhi berbagai macam kekufuran dengan segala bentuk dan macamnya sekalipun orang tersebut berlumuran dengan berbagai macam kemaksiatan kemaksiatan lakin nabal kufra akan tetapi dia meninggalkan menjauhi segala macam bentuk kekufuran al-kawli wal-fi'ali wal-li'anti kaudi baik itu perkataan ataupun perbuatan ataupun keyakinan hatta mata sampai dia mati dan dia posisinya dalam keadaan ini artinya mati dalam membawa iman sekalipun dia berkecimpung atau berlumuran dengan perbuatan perbuatan ma'asyat dengan perbuatan perbuatan dosa ada kalanya orang tersebut orang yang seperti ini Allah selamatkan baginya Allah selamatkan baginya di dalam kuburan dari hal-hal yang menyempitkan dari hal-hal yang membuat dia sedih orang yang mati dengan keadaan iman sekalipun dia bergelimangan dengan perbuatan dosa bisa saja Allah menyelamatkan orang tersebut di dalam kubur dan juga di akhirat kemudian dimasukkan ke dalam syurga dan ada kalanya Allah menyiksa terlebih dahulu orang tersebut atas perbuatan perbuatan dosa atas perbuatan ma'asyat yang dia kerjakan di dunia dan mati sebelum dia bertobat dari perbuatan ma'asyat tersebut akan tetapi sekalipun Allah menyiksa orang yang seperti itu pada akhirnya Allah akan mengeluarkan dia dari dalam neraka dan dimasukkan ke dalam syurga dan setelah orang yang seperti ini masuk ke dalam syurga dia tidak akan pernah menemukan kesulitan dia tidak akan pernah menemukan kesengsaraan kegulisahan kegulahan kegulahan kegalauan sebagaimana orang-orang yang masuk ke dalam syurga terlebih dahulu tanpa disiksa jadi kan dia orang tersebut disiksa terlebih dahulu di dalam neraka kemudian dimasukkan ke dalam syurga begitu masuk syurga dia tidak merasakan kesedihan kesengsaraan sebagaimana orang yang masuk ke dalam syurga tanpa didahuli oleh adanya siksaan akan tetapi orang yang sangat merugi orang yang sangat celaka adalah mereka yang mati dalam keadaan kafir artinya apa bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir kelak orang tersebut akan kekal di dalam neraka untuk selamat makanya islam adalah ni'mat terbesar disini letak besaran ni'mat islam yang harus kita pertahankan yang harus kita jaga untuk selamat karena tadi adalah bahwa ni'mat islam adalah kunci bagi seseorang masuk ke dalam syurga kemudian juga telah berkata guru kita sya'abdallah al-harari asasuddin an-niyat sahihah bahwa fondasi dari agama ini adalah niat yang sahihah illahi ta'ala jadi fondasi dari agama ini adalah niat yang benar dengan dilandasi keyakinan akidah ahlus sunnah jadi fondasi bagi seseorang adalah hendaknya dia beragama islam meyakini akidah ahlus sunnah wal jamaah kemudian senantiasa menghadirkan niat ikhlas di dalam setiap perbuatan yang dia kerjakan di dalam setiap amal baik yang dia kerjakan ada pun orang yang tidak mempelajari akidah ahlus sunnah maka tidak ada sedikitpun kebaikan bagi orang tersebut kelak di akhirat jadi orang yang apa tidak mempelajari ilmu ahlus sunnah tidak ada kebaikan sedikitpun kelak di akhirat wakala radiyallahu anhu kemudian telah berkata juga guru kita asyikh abdullah al-harari fihadzaman kasura ma'akbar rabih rasul al-hissalam min gurubatil islam di zaman sekarang ini telah banyak terjadi apa yang rasulullah kabarkan kepada kita tentang asingnya islam tentang asingnya orang yang berpegang teguh dengan ajaran islam wazalika biqawlihi oleh karena rasulullah pernah bersabda innal islama bada'a ghoriban rasulullah pernah bersabda bahwa islam itu datang dalam keadaan asing dan islam akan kembali asing di akhir zaman sebagaimana datang dulu dalam keadaan asing maka siapa yang beruntung yang beruntung adalah dia yang menjadi asing karena sebab berpegang teguh dengan ajaran islam kemudian siapakah mereka orang-orang asing wahai rasulullah orang-orang yang asing orang-orang yang beruntung karena sebab asing adalah mereka yang membenarkan apa yang telah rusak dari kalangan manusia setelah ku dari sunat artinya dari syariat dan akidahnya rasulullah artinya apa rasulullah meninggal orang tersebut berpegang teguh dengan syariat dengan hukum-hukum dan akidahnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentar halo udah nyampe halo 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 di rumah udah nyampe yaudah nge-zoom dulu bentar lagi nge-zoom ini rumah sini ini itu sekarang sekarang di zaman ini atau di zaman kita sekarang ini banyak sekali orang-orang yang apa namanya menyimpang menyalahi dari sunnahnya rasulullah yang dimaksud adalah syariat dan akidahnya rasulullah hukum-hukum dan akidahnya rasulullah fatubah maka sangat beruntung liman ja'alah minad du'ati la sunnati rasulillah akidatan wa amalan maka sangat beruntung bagi orang yang Allah jadikan dia sebagai orang penyeru sebagai pendakwah yang menyeru terhadap sunnahnya rasulullah baik secara akidah ataupun secara amaliyah secara hukum-hukum syariat aduh jatuh secara secara hukum syariat walillah ilhamdu alama alhamana alhamana minat tamasuki bisunnatihi alihissalam maka segala puji bagi Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa kontinunitas berpegang teguh dengan sunnah dengan akidah dan syariatnya rasulullah sallallahu alihissalam dan juga Allah jadikan kita sebagai pendai pendakwah yang menyeru kepada itu semua kita berdoa memohon meminta kepada Allah semoga Allah senantiasa tetapkan kita di dalam ini semua amin dan setiap orang yang bahu membahu tolong menolong di dalam amal ini artinya di dalam amalan menyeru terhadap akidah berpegang teguh terhadap akidah ahli sunnah atau hukum rasulullah hukum akidah dan hukum yang rasulullah sampaikan baik dengan dirinya artinya dirinya dia yang bergerak atau dengan menggerakan orang lain sekalipun dirinya tidak bergerak tapi memotori orang lain maka dia akan mendapatkan maka kedua orang atau kedua tifu orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang besar dan orang yang langsung apa namanya langsung mengerjakan perbuatan mulia ini dengan sendirinya dan orang yang menolong orang yang menolong langsung orang yang terjun langsung orang yang menolong mereka yang terjun langsung kepada medan itu maka keduanya sama-sama mendapatkan pahala artinya berbagi di dalam pahala ini dapat pahala dan sini juga dapat pahala ikhtanimuhan dihilfursah kata sheikh apa raihlah kesempatan ini bersegeralah untuk meraih kemuliaan kesempatan ini dan orang yang melakukan tugas mulia ini artinya apa memegang teguh mengajarkan menjadi da'i akidah dan hukum-hukum Rasulullah maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid kama jiafi hadisin akhar sebagaimana yang telah datang di dalam hadis Rasulullah orang yang berpegang teguh dengan sunnah kembali kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan sunnah di dalam hadis atau di dalam redaksi hadis yang seperti ini mananya adalah akidah dan hukum-hukum syariat jadi orang yang berpegang teguh dengan akidah dan hukum-hukum syariat ketika umatku rusak maka dia akan mendapatkan pahala seperti atau laksana pahala orang yang mati syahid hari ini atau di zaman sekarang ini telah banyak umat yang rusak banyak sekali dari umat ini yang keadaannya telah rusak maka sangat beruntung maka sangat apa namanya sangat-sangat beruntung orang yang senantiasa memegang teguh kontinunitas mempelajari mengajari akidah dan syariat hukum hukumnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merangi mereka yang menyalahi akidah dan syariat rasulullah hukum hukum rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal kembali kepada kita tinggal kembali kepada diri kita bahwa maukah atau siapkah diri kita untuk menyandang kabar gembira yang disampaikan oleh rasulullah di dalam hadis tadi kemudian orang yang kehilangan akidah maka pada hakikatnya dia telah kehilangan segala sesuatunya akidah ahlus sunnah akidah yang benar adalah modal dasar bagi setiap individu muslim ya Allah saya juga berkata bahwa telah hilang akidah dari kebanyakan orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam KTP nya Islam tapi kebanyakan dari manusia dari orang-orang di zaman sekarang telah hilang akidah yang benar dari diri mereka mereka tidak mengenal terhadap pencipta mereka yaitu Allah mereka tidak mau belajar ilmu akidah tidak mau belajar ilmu agama dari para ahlinya bapak mereka ibu mereka itu mengabaikan mereka tidak mengajarkannya tidak menunjukkan atau tidak meletakkan mengirimkan anaknya terhadap apa namanya orang yang ahli di dalam hal ini atau bahkan bisa saja kedua orang tuanya bapaknya ibunya itu bodoh seperti mereka seperti anak-anaknya pada tidak mengirimkan anaknya dan dia juga sama bodoh terhadap seperti mereka mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini ada yang mau disampaikan silahkan ditanyakan barakallahu fikum akram akum Allah muhalil wa nasalli ala nabi la ilaha illallah Allahumma salli'ana muhammad wa ala alih wa sahbih wa sallim terima terima kasih Terima kasih.